Kecelakaan di perlintasan sebidang rel kereta kembali terjadi. Kali ini, kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor ini terjadi di daerah tanah tinggi kota Tanggeran, Banten. Saat kejadian, korban yang diketahui bernama Warni sedang mengendarai sepeda motor seorang diri. Korban tertabrak kereta komoter lain yang melaju dari arah stasiun Batu Ceper menuju stasiun tanah tinggi. Tubuh korban diketahui sempat terseret sejauh sekitar 300 meter. Sepeda motor yang dikendarai korban juga mengalami kerusakan parah. Sejumlah keluarga korban yang mengetahui kejadian tersebut menangis histeris setelah mengetahui korban tewas di lokasi kejadian. Menurut warga sekitar, korban diduga tidak menyadari ada kereta yang akan melintas karena palang pintu yang dijaga swadaya warga belum sempat ditutup. Keperak dari tengah-tengah, alhamdulillah mayatnya tutup, cuman motor hancur semua. Jadi tercarian itu sampai berapa meter? Dari sini ke sana itu hampir 300 meter. Ini nerobos atau gimana? Ya nerobos, itu mudah. Pintunya sempat ditutup? Ditutup enggak? Saya katakan enggak. Kalau ditutup, berarti kan dia nabrak portal. Pintunya gitu aja udah. Setelah kembali beroperasinya moda transportasi masal ini, terdapat kereta komuter lain tambahan rute Duri-Tangerang, namun belum disosialisasikan kepada masyarakat. Kondisi inilah yang membuat menjaga palang pintu dan masyarakat belum mengetahui waktu melintas kereta tambahan tersebut. Jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum Tangerang untuk menjalani visum. Untuk sementara, perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Kelurahan Tanah Tinggi ditutup untuk kepentingan penyelidikan pihak kepolisian. Arwin Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.